Intro Assalamualaikum, berjumpa kembali sama Astri Hati disini ya Luria Langsung aja loh Kali ini Hati bersama setulur-setulur mau membuat wajib yang benar Yang rasanya manis, legit dan tidak kosong Ini ketan yang sudah direbus Yang sudah matang Tapi sebetulnya ya Luria Ketan sebelum direbus itu terlebih dahulu direndam kurang lebih 5 jam Bahkan ada yang 1 malam Tapi maaf, waktu merendam dan merebus tidak divideokan Karena kelupaan loh Jadi ini ketan yang sudah matang atau yang sudah direbus Ketan ini kurang lebih 5 kilo loh Nah ini yang sudah direbus ya, ketannya yang sudah matang Proses selanjutnya, ini tadi kelapa 4 butir yang sudah dijadikan santan Santan ini direbus sama daun pandan loh Atau juga boleh pakai vanili Tergantung selera kita masing-masing Karena tadi ketannya 5 kilo, jadi kelapanya 4 butir Selanjutnya dikasih gula pasir nantinya 3 kilo, ini baru 1 kilo Dan ditambah lagi, 1 kilo lagi berarti 2 kilo Diaduk ya Luria terus ya Ditambah 1 lagi, 1 kilo, genap 3 kilo Karena tadi ketannya 5 kilo, kelapanya 4 butir dan gula pasirnya 3 kilo Itu sudah cukup memanis loh Nah diaduk terus Diaduk terus sampai mengental Membuat wajah itu ya Luria ya Prosesnya itu memang lama sekali Diaduk terus Selanjutnya diaduk-aduk terus Sampai mengental Dan santannya juga mengembang Ini masih diaduk-aduk terus ya Luria Sampai santannya mengembang dan berkembang terus Dan ini nantinya akan diberi pewarna makanan berwarna hijau Proses selanjutnya Nah ini dikasih pewarna makanan yang berwarna hijau Dan masih diaduk-aduk terus Sampai mengental lagi ya Luria dan berkembang lagi Masih diaduk terus dan terus diaduk Memang ya Lur membuat wajah itu harus penuh dengan kesabaran Nah ini baru proses memasukkan ketan yang sudah matang yang sudah direbus tadi Ketannya dimasukkan semuanya yang 5 kg Dijadikan satu Sama santan tadi Yang sudah direbus diaduk-aduk terus tadi Ini pun tak pernah berhenti Mengaduknya ya Lur Dijadikan satu semuanya Masih diaduk-aduk terus sampai matang nanti Emang ya Lur ya Membuat wajah itu yang terutama Pengadukannya Itu terus menerus Mengaduknya dari awal sampai akhir Itu memang harus mengaduk terus Kalau berhenti mengaduknya Lur Hasilnya nanti gosong tidak enak Maka dari itu diaduk terus dan terus Masih tetap sama Lur Aduk-aduk terus Dari awal sampai akhir Ini kayaknya sudah mau matang Lur Karena ketan wajah ini sudah tidak lengket lagi di wajah Membuat wajah itu kalau mau matang Itu tandanya itu sudah tidak lengket lagi Lihat kan Proses terakhir tinggal mencetak ke dalam wadah Ini dipindahkan ke dalam nampan Lur Ingat memindahkan atau mencetak di wadah itu Selagi masih panas seperti ini Karena nanti kalau sudah dingin memindahkan Tidak bisa membentuk Ketan yang 5 kg tadi akan ditaruh 2 nampan Cantik kan Lur hasilnya Sudah pasti manis dan legit Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.